So, dalam video ini resep alami akan membagikan tips cara ampuh menghilangkan ketombe tebal dan berkerak di kulit kepala dengan cepat secara alami. Keberadaan ketombe ini bisa menyebabkan rasa gatal yang tak tertahankan. Selain itu, penampilan bintik-bintik putih pada rambut tentu menampilkan kesan yang kurang enak dilihat. Ketombe, umumnya disebabkan oleh dermatitis seboroik yang disebabkan kadar minyak yang berlebihan pada permukaan kulit kepala. Jenis jamur bernama malaseiza menghambat pelepasan sel kulit mati, sehingga menghasilkan kumpulan bintik putih yang tampak lebih jelas. Oleh sebab itu, penting buat cari tahu metode yang tepat dalam mengatasi ketombe berkerak pada kulit kepala ini. Jika kamu mengalami ketombe di kulit kepala, kamu tak perlu khawatir lagi. Ada beberapa cara merawat rambut sederhana, namun efektif yang bisa dilakukan di rumah dengan mudah dan tentunya murah. Dan simak video berikut ini, buat tahu penjelasan selengkapnya. Namun, sebelum kita lanjut jika kamu menyukai video ini, dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang ramuan-ramuan yang berbahan dasar alami, untuk kecantikan dan kesehatan badan, silahkan klik lebih dahulu tombol like dan subscribe, serta tinggalkan komentar kamu sebagai tanda spot pada channel ini. Ada beberapa penyebab ketombe, seperti kulit kering, dermatitis seboroid, kepekaan terhadap produk rambut dan pertumbuhan jenis jamur tertentu yang hidup di kulit kepala. Meski, ada banyak produk yang dihususkan untuk mengatasi masalah ketombe, namun kita juga bisa mencoba perawatan rumahan sebagai cara menghilangkan ketombe secara alami. Cara pertama untuk atasi ketombe tebal dan berkerak adalah menggunakan daun sirsak. Untuk kesehatan, daun sirsak mengandung zat acetogenin, yang diakini dapat menghilangkan racun dalam tubuh dan juga menghambat berkembangnya sel kanker. Sedangkan, untuk perawatan kulit seperti kulit kepala, daun sirsak dapat digunakan untuk membasmi kutu sekaligus ketombe karena zat acetogenin mampu meracuni parasit penyebab ketombe. Berikut adalah cara menghilangkan ketombe dengan daun sirsak. Siapkan beberapa lembar daun sirsak, cuci terlebih dahulu dengan air mengalir, tumbuk halus, dan tambahkan air sedikit saja, lalu aplikasikan ke rambut secara merata. Diamkan hingga 30 menit, kemudian bilas hingga bersih. 2. Jeruk nipis Salah satu cara menghilangkan ketombe, yang kerap direkomendasikan adalah menggunakan bahan alami seperti jeruk nipis. Seperti kebanyakan buah jeruk lainnya, jeruk nipis banyak mengandung antioksidan, zat besi, vitamin C dan B yang bisa menjaga kesehatan rambut. Namun, benarkah jeruk nipis bisa menghilangkan ketombe? Simak penjelasannya berikut. Melansir Healthline, ada beberapa potensi manfaat jeruk nipis untuk ketombe. Antara lain, mencegah peradangan pada kulit kepala yang berketombe, memperkuat folikel rambut, untuk mencegah rambut rontok akibat ketombe, meningkatkan produksi kolagen untuk membantu regenerasi kulit dan rambut, serta memperbaiki kondisi kulit kepala yang rusak karena ketombe. Caranya, potong jeruk nipis menjadi dua bagian. Kemudian sebelum keramas, oleskan perasan jeruk nipis ke bagian kulit kepala yang berketombe, biarkan selama beberapa menit sampai jeruk nipis meresap. Setelah itu, bilas jeruk nipis sampai bersih dengan air hangat, lalu cuci rambut dengan sampo sampai bersih. 3. Bawang Merah Caranya sangat mudah, kupas bawang merah dan potong kecil-kecil, kemudian, buat ekstrak cairan bawang merah dengan cara memarutnya, atau menghancurkannya dengan blender. Oleskan, air bawang merah ke permukaan kulit kepala dan akar rambut, diamkan selama 15 menit, bilas rambut sampai bersih, menggunakan sampo. Manfaat bawang merah untuk rambut, tidak lepas dari berbagai macam kandungan nutrisinya, sebab, berbagai nutrisi yang dimiliki bawang merah, diakini dapat menyehatkan folikel rambut, sehingga meningkatkan ketebalan dan kekuatan rambut, serta menghilangkan ketombe. Bahkan, khasiat bawang merah untuk rambut, sudah dipercaya selama puluhan tahun, sebagai solusi perawatan rambut rusak alami. Selain dapat menghilangkan ketombe, bawang merah juga bisa mencegah rambut rontok, dan timbulnya uban lebih cepat. Hal itu, tidak terlepas dari kandungan antioksidan yang ada dalam bawang merah, di mana antioksidan, dikenal ampuh dalam melawan radikal bebas. 4. Baking Soda Masalah ketombe, memang cukup sulit untuk diatasi, penggunaan baking soda atau soda kue, bisa membantu mengatasi sebagian masalah ketombe. Baking soda, dapat menyerap kelebihan sebum pada kulit kepala, dan mencegah terbentuknya serpihan ketombe. Selain itu, baking soda juga diketahui memiliki sifat anti jamur, dan dapat menyeimbangkan pH di kulit kepala, untuk mengatasi masalah ketombe, baking soda bisa digunakan tanpa campuran bahan lain, atau bisa juga dicampur dengan beberapa bahan lain. seperti lemon, minyak zaitun serta cuka apel. Ambil 2 sendok makan baking soda, tambahkan sedikit air, aduk hingga rata lalu aplikasikan ke kulit kepala, pijat lembut kepala selama 2 menit, lalu bilas kepala dan rambut dengan air dingin. 5. Tomat Siapa yang tak kenal dengan buah yang satu ini, tomat, ternyata sangat berguna untuk menghilangkan ketombe, dan mengurangi rasa gatal pada kulit kepala, kulit kepala yang gatal, dan ketombe bisa menyebabkan masalah kulit kepala lainnya, seperti eksim dan psoriasis kulit kepala. Tomat, mengandung banyak vitamin C, yang bisa menghilangkan ketombe, dan meningkatkan produksi kolagen yang hilang karena ketombe. Cara membersihkan ketombe, dengan tomat juga sangat mudah. Buatlah pasta tomat dengan cara memblendernya, campur tomat yang sudah dihaluskan, dengan minyak kelapa, jika keduanya sudah tercampur rata, oleskan secara merata ke kulit kepala yang berketombe, pijat-pijatlah secara lembut, agar nutrisi pada kedua bahan alami meresap baik ke kulit kepala, diamkan kira-kira selama 20 menit, lalu bilas rambut dengan air bersih seperti biasa. 6. Cuka Apel Jika kamu memiliki masalah ketombe yang membandel, cobalah gunakan cuka apel agar masalah ketombe kamu berkurang. Cukup campurkan air dan cuka apel dengan rasio 2 banding 1, 2 air dan 1 cuka apel. Semprotkan atau gunakan kapas untuk mengoleskan cuka ke kepala, jangan lupa tutup mata, supaya cuka tidak bisa masuk ke mata. Cuka apel memiliki beberapa sifat yang bermanfaat, dia bersifat antibakteri, anti-inflamasi, antioksidan, dan juga asam. Keasaman cuka apel dapat membantu menyesuaikan pH alami kulit kepala ke tingkat optimalnya, dan memungkinkan pengelupasan kulit mati dan kotoran. Gunakan larutan tersebut untuk membilas rambut dan kulit kepala, cuka terkonsentrasi cukup keras bagi kulit kepala, oleh karenanya, jangan lakukan perawatan ini setiap hari. Meskipun demikian, perawatan secara teratur akan mengusir bakteri penyebab ketombe. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bila dirasa video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan di media sosial yang Anda punya. Dan sampai jumpa di video-video resep alami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini,